Terima kasih telah menonton Menuang logam menjadi bentuk tertentu Dalam hal ini yang kita gunakan adalah aloi Yaitu CU aloi Untuk praktikum manipulasi logam Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut Untuk alat-alat yang dibutuhkan adalah Bur kemudian dilengkapi dengan straight handpiece Dimana pada ujungnya itu bisa dilengkapi dengan alat Separating disc Kemudian stone untuk grinding Kemudian rubber polish Bisa berbentuk cup yang warna merah Atau warna hijau Atau bisa juga berbentuk cup Kemudian lampu spirtus Korek api Pisau model Pisau malam Gelas plate Kemudian kuas Sikat gigi bekas Gelas ukur Mangkok karet dan spatula Gunting Penggaris Casting ring Atau bumbung tuang Vibrator Kemudian penjepit Kompor gas Beserta tabung gas Tabung oksigen Sentribugal casting machine Kemudian Furnish atau oven Sedangkan bahan-bahan yang diperlukan adalah Alloy Dalam ini logam CU Alloy Atau merek dagangnya Orden Bisplit wax Atau malam merah Inley wax Atau malam tuang Asbestos liner Bahan tanam atau bahan pendam Atau investment material Atau bahan refraktori Kemudian Borax Untuk Tahap 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 pembuatan Penuangan logam Pertama-tama Yaitu kita Membuat pola lilin yang Kita Inginkan Pola lilin yang kita Inginkan Itu adalah pola lilin Dalam bentuk Setengah lingkaran Seperti ini Dengan diameter 10 mm Jari-jarinya 5 mm Atau bentuk Setengah lingkaran Cara Pembuatan Pola lilin Atau model malam Atau pattern wax Seperti ini Caranya adalah Sebagai berikut Kita ambil Malam biru Kemudian kita siapkan Lampu spirtus Kita nyalakan Kita panaskan Salah satu ujungnya Diberhatikan Pemanasan Jangan terlalu cair Karena bisa netes Kita panaskan Sampai Temperatur Transisi Padat-kepadat Karena lilin ini Merupakan Konduktor termis Yang jelek Maka Pemanasannya Berulang-ulang Setelah dianggap Merata Maka dengan Ibu jari dan telunjuk Ini kita tekan Sehingga hampir Membentuk Menyerupai Setengah lingkaran Tahap selanjutnya Adalah kita potong Kita rapikan Sesuai dengan Yang bentuk kita inginkan Caranya Yaitu Dengan memanaskan Pisau model Atau bisa juga Kita menggunakan Pisau malam Kita panaskan Sesuai dengan Bentuk yang kita inginkan Sampai akhirnya Nanti Terbentuk Seperti Ini Setelah kita Membuat Wex pattern Atau pola lilin Selanjutnya Adalah kita Mempersiapkan Spru Bentuknya Seperti Begini Spru Caranya Yaitu Sama Kita ambil Inly wax Atau lilin tuang Kita panaskan Sampai mencapai Temperatur Transisi padat Kepadat Kemudian kita Tarik Kita tekan Sambil kita tarik Kita putar-putar Sampai membentuk Kita panaskan Sesuai dengan Bentuk yang kita inginkan Kemudian kita potong Secukupnya Kita rapikan lagi Kita panaskan lagi Sehingga Silindris ini Diameternya Satu sampai Satu setengah Milimeter Jadi diameternya Ini adalah Satu sampai Satu setengah Milimeter Setelah kita Membuat selor Lencor Kemudian Tahap selanjutnya Adalah kita Membuat Reservoirnya Reservoir Adalah Merupakan Nantinya Diharapkan Setelah lilin ini Terbuang Pada tahap Berikutnya Maka Bagian itu Adalah Merupakan Tempat cadangan Logam Caranya Yaitu adalah Reservoir Dibuat Lebih besar Daripada Diameter Lilin Caranya Yaitu Kita Memanaskan Lilin secukupnya Kemudian Kita Teteskan Kira-kira Berjala Satu sampai Dua milimeter Dari ujung Kemudian Kita Rapikan Sehingga Nantinya Bentuknya Pada akhirnya Bentuknya Adalah Sebagai berikut Seperti ini Ini ujung Dari Spru atau Selor Lencor Yang langsung Berhubungan Dengan pola Lilin Sedangkan Satu sampai Dua milimeter Dari ujung Ini adalah Reservoir Tempat cadangan Logam Selanjutnya Adalah Kita Membuat Ventilasi Seperti Ini Caranya Adalah Kita Memotong Malam Merah Secukupnya Seperti ini Kita Panaskan Sama Dalam kondisi Temperatur Transisi Padat Kepadat Kemudian Setelah itu Kita Gulung Sehingga Berbentuk Silinder Seperti ini Selanjutnya Adalah Kalau kita Sudah Membuat Pola Lilin Kemudian Ada Sepru Kemudian Ada Ventilasi Disini Namanya Ventilasi Maka Selanjutnya Adalah Kita Membuat Crucible Former Crucible Former Adalah Bentukan Kawah Seperti Begini Yang Bentuknya Disesuaikan Dengan Dasar Bumbung Tuang Caranya Yaitu Kita Siapkan Lembaran Malam Merah Kurang Lebih Ukurannya Adalah Seper Empat Dari Panjang Kita Kira Kita Potong Seperti Ini Kemudian Pada Bagian Dasar Yang Memanjang Ini Kita Buat Keratan Bentuk V Bentuk V Kemudian Kita Potong Seperti Ini Kita Potong Kita Panaskan Kemudian Kemudian Kita Putar Atau Kita Lipat Membentuk Kerucut Seperti ini Bagian Lipatan Kita Rapikan Kita Rapikan Dengan Dengan Pisah Model Atau Pisah Malam Sehingga Tidak Ada Step Kemudian Kita Tepatkan Bumbung Tuang Bagian Dasar Masuk Dalam Lipatan Berbentuk Kerucut Tadi Atau Kawah Kemudian Kita Katupkan Sisa Lembaran Lilin Yang Tampak Kita Rapikan Sehingga Nanti Didapatkan Hasil Seperti Berikut Seperti Ini Hasilnya Nah Setelah Selesai Membuat Crucible Former Maka Tahap Selanjutnya Adalah Kita Merakit Pola Lilin Kemudian Spru Dan Ventilasi Caranya Yaitu Kita Tempatkan Spru Pada Puncak Atau Bagian Tertinggi Dari Pola Lilin Kita Tempatkan Dengan Membentuk Sudut Lancip Dalam hal Ini Adalah 45 Terajat Caranya Yaitu Kita Panaskan Ujung Pisah Model Kita Sentuhkan Pada Permukaan Yang Tertinggi Dari Pola Lilin Kemudian Sepru Kita Pegang Pangkalnya Kemudian Ujungnya Kita Sentuhkan Pada Malam Yang Sudah Cair Kita Tunggu Sebentar Sampai Mengeras Kemudian Kita Rapikan Sehingga Bentuknya Bentuknya Adalah Seperti Ini Jadi Diberhatikan Sepru Ditempatkan Ujung Sepru Ditempatkan Pada Bagian Tertinggi Dari Pola Lilin Kemudian Berjarak 1-2 Milimeter Itu adalah Servoir Kemudian Adalah Baru Batang Yang Menghubungkan Ke Bagian Crucible Former Setelah Kita Merangkai Pola Lilin Dan Sepru Selanjutnya Kita Menempatkan Rangkaan Pola Lilin Dan Sepru Ini Pada Crucible Former Carananya Yaitu Pada Puncak Crucible Former Itu Kita Lubangi Secukupnya Dengan Ujung Pisah Model Kemudian Kita Masukkan Kita Tekan Sambil Mengontrol Ketinggian Yang Diperlukan Antara Puncaknya Crucible Former Dengan Pola Lilin Yaitu Yang Paling Betul Adalah 10 Millimeter Atau 1 Senti Kita Fiksasi Agar Tidak Bergerak Atau Agar Stabil Selanjutnya Adalah Kita Menempatkan Ventilasi Caranya Yaitu Kita Menempatkan Sejauh Mungkin Dari Pola Lilin Yang Telah Dirangkai Dengan 10 Tadi Tapi Jangan Sampai Terlalu Mendekati Dinding Dari Bumbung Tuang Yaitu Kurang Lebih 6 Sampai 7 Millimeter Dari Puncak Crucible Former Atau Puncak Kawahnya Itu Caranya Dipanaskan Pada Bagian Yang Kita Lekatkan Ventilasi Di sini Kemudian Ventilasinya Kita Pasangkan Kita Bengkokkan Sedekat Mungkin Dengan Dengan Pola Lilin Ventilasi Ini Yaitu 2 Sampai 3 Millimeter Caranya Demikian Kelebihannya Bisa Kita Potong Bisa Kita Atur Lagi Kalau Kulang Tepat Caranya Demikian Diberhatikan Di sini Jarak Antara Ujung Ventilasi Dengan Pola Lilin Jangan Terlalu Dekat Kalau Terlalu Dekat Maka Akan Memberikan Ketebalan Yang Kurang Bagi Bahan Tanam Nantinya Oleh Karena Itu Jarak Nantinya Adalah 2 Sampai 3 Millimeter Sehingga Demikian Nanti Hasil Akhirnya Maka Selanjutnya Adalah Kita Melakukan Wetting Atau Pembasahan Pada Permukaan Pola Lilin Utamanya Dengan Larutan Air Sabun Dengan Tujuan Adalah Menurunkan Tegangan Permukaan Dan Menghilangkan Sisa-sisa Kotoran Yang Menempel Pada Permukaan Pola Lilin Khusus Jadi Caranya Kita Ambil Kuas Kita Ambil Larutan Sabun Larutan Sabun Kita Sentuhkan Ujung Kuas Dan Kita Oleskan Pada Permukaan Pola Lilin Khususnya Sehingga Dengan Demikian Tegangan Permukaan Menjadi Turun Kalau Tegangan Permukaan Turun Maka Mudah Ditempati Ditempati Oleh Suatu Bahan Apabila Nanti Bahan Itu Diisikan Pada Rongga Cetak Yang Telah Ditinggalkan Oleh Pola Lilin Ini Selanjutnya Adalah Washing Atau Pembilas Kita Ambil Air Kita Tempatkan Pada Mangkok Karet Atau Bisa Juga Di bawah Kucuran Air Pum Atau Air Kran Kita Bersihkan Larutan Air Sabun Yang Tersisa Pada Permukaan Pola Lilin Kemudian Selanjutnya Adalah Kita Melakukan Investing Yaitu Penanaman Di Dalam Bumbung Tuang Dengan Menggunakan Bahan Tanam Untuk Memudahkan Atau Memastikan Bahwa Seluruh Permukaan Pola Lilin Tertanam Maka Untuk Awalnya Sebelum Kita Melakukan Investing Itu Adalah Kita Melakukan Painting Yaitu Mengolesi Terutama Permukaan Dari Pola Lilin Ini Beserta Seberunya Ini Dengan Bahan Tanam Yang Encer Kita Ambil Secukupnya Air Kemudian Kita Ambil Bahan Tanam Cukupnya Kita Aduk Supaya Supaya Udara Yang terjebak Ini Betul Betul Hilang Dari Larutan Bahan Tanam Bisa Kita Aduk Pada Vibrator Seperti Ini Kalau Dirasakan Cukup Maka Selanjutnya Kita Ambil Kuas Teluk Painting Pastikan Bahwa Seluruh Permukaan Pola Lilin Itu Adalah Tertutupi Oleh Bahan Tanam Utamanya Adalah Yang Paling Penting Adalah Pola Lilin Untuk Memadatkan Kita Bisa Juga Memberikan Taburan Dari Bubuk Bahan Tanam Sehingga Betul Betul Akan Didapatkan Suatu Bahan Tanam Yang Menutupi Pola Lilin Dengan Kuat Bisa Kita Ulangi Lagi Penting Untuk Memperkuat Lagi Kita Bisa Lakukan Dengan Menaburkan Bubuk Bahan Tanam Pada Permukaan Setelah Itu Kemudian Kita Lakukan Investing Kita Tempatkan Bumbung Tuang Pada Crucible Former Dikontrol Sekali Lagi Dikontrol Sekali Lagi Jadi Yang Paling Benar Itu Adalah Posisi Pola Pola Lilin Terhadap Dinding Bagian Dalam Bumbung Tuang Itu Adalah 6-7 Milimeter Yang Paling Penting Karena Apa Karena Kalau jaraknya Terlalu Dekat Maka Ketebalan Bahan Tanam Itu Akan Kurang Kuat Untuk Menerima Suatu Beban Atau Suatu Tekanan Terlebih Lagi Pada Waktu Penuangan Logam Sebelum Tanaman Adalah Kita Memberikan Lapisan Pada Bagian Dalam Bumbung Tuang Dengan Bahan Asbestos Liner Kita Gunting Secukupnya Kita Ambil Secukupnya Kita Ambil Gunting Kita Ambil Secukupnya Kemudian Kita Lingkarkan Pada Permukaan Dalam Bumbung Tuang Ada pun Maksud Pemberian Asbestos Liner Ini Itu Adalah Untuk Mengimbangi Koefisien Mue Thermal Logam Dan Koefisien Mue Thermal Bahan Tanam Nantinya Pada Waktu Proses Penuhan Logam Atau Pada Waktu Proses Pembakaran Di Dalam Kompor Gas Ataupun Dalam Oven Setelah Kita Tempatkan Asbestos Liner Pada Permukaan Dalam Bumbung Tuang Maka Kita Ketempatkan Bumbung Tuang Kembali Kepada Ketempat Performer Dimana Terdapat Polaline Yang Sudah Kita Lakukan Painting Tadi Selanjutnya Adalah Kita Melakukan Investing Atau Penanaman Dengan 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 Menggunakan Bahan Bahan Tanam Kita Siapkan Bahan Tanam Tadi Kemudian Air Kemudian Kita Tempatkan Bahan Tanam Kita Aduk Sama Sama Dengan Teknik Pengadukan Gips Yaitu 60 kali putaran Per menit Untuk Memastikan Bahwa Tidak ada Udara Terjebak Adalah Kita Bisa Menggunakan Vibrator Sangat Cukup Adalah Kita Tuangkan Sedikit demi Sedikit Sedikit demi Sedikit Di bagian Atas Kemudian Kita Vibrasi Lagi Di atas Vibrator Supaya Udara Yang terjebak Keluar Dan Supaya Semua Larutan Bahan Tanam Mengisi Bagian Bagian Yang Belum Isi Dari Bumbung Tuhan Kita Isi Sampai Penuh Oke Demikian Kita Vibrasi Sekali Lagi Di atas Vibrator Kalau Kurang Bisa Kita Tambah Lagi Kita Bagian 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 Crucible Former Kita Lepas Pelan Pelan Jangan Sampai Merusak Pola Lilin Seperti ini Setelah Crucible Former Kita Lepas Maka Tampak Dimana Posisi Pola Lilin Dan Seperunya Setelah Itu Adalah Kita Melakukan Buang Malam Atau Burning Out Atau Waxing Up Pembuangan Malam Yaitu Dilakukan Di atas Kompor Kita Cepit Bumbung Tuang Ini Pada Bagian Dasar Bumbung Tuang Yang Terdapat Sprue Dan Roilin Kita Arahkan Kebawah Mengarah Kenyalan Api Pemanasan Tersebut Dinamakan Pre-heating Yang Intinya Adalah Kita Membuang Lilin Membuang Lilin Dari Dalam Bahan Tanam Bisa Kita Lihat Lilinnya Akan Perlahan Akan Mencair Bisa Kita Lihat Lilinnya Mencair Seperti Ini Pastikan Nanti Itu Sampai Semua Lilin Terbuang Dengan Tujuan Hanya Menghilangkan Atau Membuang Lilin Dari Dalam Bahan Tanam Maka Selanjutnya Kita Tempatkan Di Dalam Furnace Atau Oven Kita Tempatkan Pada Furnace Atau Oven Jadi Tujuan Heating Pada Oven Itu Adalah Untuk Mengkondisikan Agar Bumbung Tuang Dan Bahan Tanam Ini Siap Untuk Menerima Logam Yang Cair Dimana Temperaturnya Sangat Tinggi 700-400 Dajat Karena Itu Pada Heating Kita Kondisikan Temperatur Dengan Rupa Sehingga Panas 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 Dari Logam Ini Kontrol Temperaturnya Kita Tunggu Sampai Kepada Mencapai Temperatur Yang Sama Dengan Temperatur Logam Cair Setelah Itu Segera Kita Ambil Dan Kita Tempatkan Pada Alat Penuangan Logam Atau Dinamakan Sentrifugal Casting Mesin Kita Harus Segera Menempatkan Bumbung Tuang Di dalam Sentrifugal Casting Mesin Kita Sesuaikan Panjangnya Yaitu Dengan Mendorong Am Yang Ditempati Oleh Mufel Ini Kita Atur Demikian Kira-kira Selanjutnya Setelah Kita Sesuaikan Atau Setelah Kita Tempatkan Posisi Dari Bumbung Tuang Di dalam Sentrifugal Gak Maka Selanjutnya Kita Persiapkan Untuk Melebur Pertama-tama Yaitu Kita Tempatkan Asbestos Liner Pada Kemukaan Selanjutnya Maka Selanjutnya Selanjutnya Kita Lakukan Casting Logang Casting Kita Panaskan Sudah Bisa Panaskan Kita Amati Perubahan Dari Logang Permukaannya Jadi Kalau Mulai Mencair Apabila Kita Ingin Mempermudah Proses Pencairan Kita Bisa Memberikan Borax Logang Logang Yang Cair Itu Akan Tampak Berkilauan Seperti Cermin Dan Menggumpal Kita Perhatikan Sudah Sekalian Bagaimana Logang Yang Telah Cair Seperti Cermin Berkilauan Apabila Dirasakan Sudah Mencair Maka Selanjutnya Adalah Kita Selanjutnya Kita Ambil Penuangan Di Dalam Wall Space Demikian Ini Menunjukkan Bahwa Logang Udah Logang Yang Cair Menuju Ke Rongga Cetak Kita Biarkan Sampai Dingin Setelah Dingin Maka Kita Lakukan Pembongkaran Pembongkaran Jangan Dilakukan Pada Bagian Yang Terisi Logam Tapi baga Bagian Yang Lainnya Dasar Lainnya Dengan Cara Pelan-pelan Membongkarnya Kebebaskan Yang benar Adalah Hasil Coranya Lengkap Sesuai Dengan Pola Yang kita Buat Bagian Ventilasi Tidak Terisi Oleh Logam Yang Cair Sehingga Betul-betul Proses Penuangan Berjalan Dengan Sempurna Karena Rongga Cetak Yang Terisi Oleh Udara Itu Betul-betul Mampu Ditekan Oleh Logam Yang Cair Sehingga Keluar Melalui Ventilasi Selanjutnya Adalah Kita Lakukan Pencucian Yaitu Membersihkan Bagian-bagian Bahan tanam Yang tertinggal Selanjutnya Kita Lakukan Pemotongan Cutting Yang kita Ambil Hanyalah Pola Lilin Dengan Menggunakan Bur Kita Bebaskan Kita Potong Pada Pangkal Seperunya Dengan Menggunakan Bur Dengan Bantuan Straight Hand Pace Dimana Ujungnya Kita Tempatkan Separating Disk Sudah Kita Potong Kita Bebaskan Pola Lilin Dan Seperunya Setelah Itu Kita Lakukan Grinding Kita Lakukan Grinding Merapikan Agar Permukaan Pola Lilin Itu Rata Halus Kita Grinding Polishing Polishing Setelah Terasakan Cukup Pemulasinya Maka Kita Bebaskan Sepru Ini Dari Pola Lilin Yang Sekarang Sudah Menjadi Lokal Dengan Menggunakan Separting Disk Sepru Kita Buang Sehingga Kita Peroleh Seperti Begini Kita Rapikan Lagi Kita Poles Lagi Sehingga Didapatkan Hasil Seperti Ini Jadi Hasil Yang Bagus Permukaan Logam Ini Adalah Halus Tidak Kasar Halus Licin Dan Mengkilat Pada Seluruh Permukaan Kemudian Ukurannya Sesuai Dengan Yang Kita Harapkan Yaitu Diameternya 10 Millimeter Jari Jarinya 5 Millimeter Jarinya